Izin Pak Ketua, demi kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian dunia, saya jommerin mendukung sikap pemerintah Indonesia yang selalu menyuruhkan kemerdekaan Palestina. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung. Dalam channel ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan kondisi terkini Papua. Saya ingin karis bahwa pimpinan bahwa untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua bukan dengan kebijakan pemegaran Provinsi Papua menjadi 5 atau 6. Atau dengan penerbapannya Undang-Undang Autonomik Kursus nomor 21 tahun 2021. Saya ingin mengatakan kepada pimpinan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2021. Saya nilai itu sepihak dan mengabaikan Undang-Undang Autonomik Kursus 424 Pasal 77 dengan mengubah konten dan isinya tidak bijaksana. Dan ini saya rasa tindakan disimulatif. Dan oleh sebab itu saya minta kepada pimpinan bahwa dalam amendemen Undang-Undang Autonomik Kursus ini ya harus kembalikan sesuai dengan 424 Pasal 77. Ibu Ketua dan para wakil ketua yang saya hormati, saya menerima aspirasi dari rakyat Papua bahwa ada 102 organisasi yang menyatakan menolak Autonomik Kursus Papua dan tanda tangani petisi sekitar 651 ribu orang lebih. Oleh sebab itu saya minta negara harus lebih bijak dan adil terhadap aspirasi rakyat Papua ini. Yang ketiga, izin Pak Ketua, demi kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian dunia, saya jommerin mendukung sikap pemerintah Indonesia yang selalu menyuruhkan kemerdekaan Palestina. Dan atas nama, panjus sila sila ke-2 dan sila ke-5, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Saya minta kepada pemerintah berkukah hati, berdialog dengan kelompok ULWP, pimpinan Bani Wanda, karena dialog saya yakin dan percaya akan mengancam perbedaan dan bisa mencari solusi. Demikian, aspirasi rakyat Papua yang saya sampaikan kiranya kurang lebih mohon maaf.